Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu wa nastainu wa nastagfiruh Wa na'udhu billahi min syururi angkusina Wa min syaiti wa amalina Bapak Ibu sekalian Para Pemirsa yang Budiman Pada kesempatan yang bagi ini Saya ingin coba Menyampaikan tentang Bagaimana manfaat zakat Lebih luas Dari 8 asnab Yang Ada di dalam Al-Quran Yang masuk dalam kategori mustahik Zakat Saya mungkin Akan lebih bicara lebih banyak Soal 1 asnab yaitu asnab miskin Asnab miskin ini Atau misalnya Apa namanya Ini salah satu diantara 8 asnab Yang ada di dalam syariat kita Yang Lebih Menerima Apa Dana zakat itu Itu untuk pemberdayaan ekonomi mustahik Jadi kalau Pakir untuk konsumtif Kalau miskin ini lebih kepada pemberdayaan ekonomi Nah Kenapa Pemberdayaan ekonomi ini Lebih kepada Masyarakat yang Masuk kategori miskin Karena masyarakat kategori miskin ini Dari sisi kriteria Mereka sebenarnya masih punya kemampuan dari sisi apapun Mungkin dari sisi tenaga Kemudian sehat Masih produktif dan lain sebagainya Hanya mungkin pendapatannya masih kurang Atau belum mencukupi dari kebutuhan dasarnya Oleh karena itu Dari kondisi seperti ini Ada peluang untuk masih bisa diberdayakan Oleh karenanya Dari dana zakat yang terhimpun Atau dihimpun oleh bazenas itu Kemudian Dikumpulkan Dan kemudian kita Merumuskan program-program Pemberdayaan ekonomi mustahik Misalnya Masyarakat miskin ini Penerima manfaat yang kategori asnap miskin ini Kemudian diedukasi Mereka yang misalnya ada jualan-jualan Apa namanya Jualan makanan ringan dan sebagainya Diedukasi Dibisakan dari sisi pencatatan dan lain sebagainya Kemudian Dicoba ditambahkan modal Kemudian Mereka mengembangkan usahanya lebih besar Ada juga misalnya yang Sudah mulai berdaya Kemudian mereka minta fasilitas roda Dan lain sebagainya Kemudian kita juga berikan roda gitu Mikropreneur namanya program Yang apa yang kita buat Sehingga Dari kondisi seperti itulah Diberikan fasilitas Diberikan tambahan modal Maka Penghasilannya juga Meningka Nah Kemudian sekarang yang sedang kita rencanakan adalah Jetmart Jetmart itu Apa namanya Jakatmat lah gitu Artinya Warung kecil Warung kelontong Warung sembako Kecil Tapi memang Ini lebih dari Jualan biasanya Ini sedang kita Kemas Sehingga Kita juga Memilih Memilah Kira-kira Mana yang lebih tepat Diberikan grobak Mana yang lebih tepat Diberikan toko jetmat Mana yang lebih Tepat diberikan Fasilitas-fasilitas lainnya Nah Tentu prosesnya Ini tidak asal Apa namanya Penerima manfaat Jadi kita juga melakukan Assessment Kira-kira Ini Kemampuannya apa Atau keahliannya apa Kalau misalnya Keahliannya berdagang Ya kita fasilitasi dagangnya Kalau keahliannya Bangunan Mungkin kita fasilitasi Alat-alat Bangunannya Dan lain sebagainya Jadi tentu Hasil assessment itu Yang menjadi Dasar Bagaimana kita bisa Memberdayakan mereka Tapi untuk Mengukur tingkat Keberhasilan Kita juga Apa Mengedukasi mereka Kemudian Setiap 3 bulan Sekali itu Kita kontrol mereka Apakah misalnya Perkembangan usahanya Berjalan Meningkat Atau ada Kendala-kendala Yang lain Nah sampai Akhirnya Kita Hantarkan mereka Pada kondisi Mandiri Kalau sudah Mandiri Dia tidak lagi Mendapatkan Dana bantuan Zakat Tapi mungkin Statusnya sudah Bergeser menjadi Munfik Yang tadinya Dia penerima manfaat Atau mustahik Tapi kemudian Dia sudah menjadi Munfik Bisa berinfak Untuk yang lainnya Saya kira itu Salah satu program Yang dikembangkan Di baznas Dan ini adalah Manfaat lain Dari Dihimpunnya Zakat di Bazinas Kabupaten Jadi tidak semuanya Konsumtif Habis Tapi juga ada yang Berkelanjutan Sehingga Bisa Menumbuhkan Atau menambah Dari pendapatan Keluarga Saya kira itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati